Intro Irwan Prayitno bersama istri dan anaknya memilih di TPS 7 yang berlokasi di kantor dinas kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, gubernur yang sudah 10 tahun menjabat itu ikut memilih calon penggantinya. Untuk Pilgub Sumbar, ada empat pasangan calon yang sedang memperbutkan suara terbanyak. Mereka adalah pasangan Mulyadi Ali Mughni, Nasrul Abid Indra Catri, Fahriza Genius Umar, serta Mahyildi dan Audi Joynaldi. Menurut Irwan, keempat pasangan calon memiliki visi misi yang harus sama dengan yang telah ia lakukan selama 10 tahun menjabat. Ia berharap agar gubernur yang nantinya terpilih menjadikan penanganan COVID-19 sebagai prioritas utama. Sudah dapat informasi, semuanya berjalan. Sampai ke pelosok, semuanya berjalan. Tidak ada masalah. Kemarin pun, hari terakhir, minggu 1, semua keras suara sudah sampai semua ke tempat tujuan masing-masing. Ngurusin COVID. Nah, itu dia. COVID itu yang pertama. Terus yang kedua, tentukan APBD sudah di Ketepalu 2021 konsolidasi. Nah, di situ disisip-sipkan mungkin janji-janji kempanye mereka supaya juga diangsur-angsur di jelasan akan. Selain memastikan berjalannya pemungutan suara di 12.500 lebih TPS, ia juga berharap pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang berlangsung di 19 kabupaten kota serta pemilihan bupati dan wali kota di 13 daerah berjalan dengan lancar. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang.